Salam Pagi Anak-anak Semua Salam Sehat Untuk Kalian Pembahasan Hari Ini Yaitu Tentang Tema 3 Subtema 4 Yaitu Sikap Rukun Saat Bermain Dan Dilanjutkan Dengan Pembahasan Untuk Mata Pelajar Matematika Yaitu Tentang Menghitung Harga Barang Sebelum Belajar Tidak Lupa Untuk Berdoa Terlebih Dahulu Dan Kita Mulai Belajar Oke Bistanya Apakah Anak-anak Mempunyai Teman Bermain Ya Tentunya Kalian Banyak Punya Teman Bermain Saat Bermain Di Sekolah Saat Bermain Di Rumah Dan Saat Bermain Di Lingkungan Masyarakat Nah Dengan Adanya Teman Bermain Sikap Kita Bagaimana Harusnya Dengan Teman Ya Harus Apa Satu Tolong Menolong Dua Saling Menyayangi Dan Tiga Saling Menghormati Nah Dengan Menerapkan Sikap Tersebut Kita Dengan Teman Akan Hidup Saling Rukun Nah Misalnya Siapa Yang Tau Arti Hidup Rukun Ya Hidup Rukun Merupakan Sikap Saling Menghargai Dan Menghormati Terhadap Sesama Hidup Rukun Hidup Rukun Hidup Rukun Dapat Kita Bangun Di Lingkungan Keluarga Atau Rumah Di Lingkungan Sekolah Dan Di Lingkungan Masyarakat Tempat Tinggal Kita Jika Kita Menerapkan Hidup Rukun Maka Kita Akan Mendapatkan Manfaat Dari Hidup Rukun Itu Diantaranya Menciptakan Lingkungan Yang Aman, Nyaman, Tentram, Dan Damai Saling Membantu Dan Bersatu Dalam Persatuan Serta Menghindari Perselisihan Atau Pertengkaran Berikut Ini Adalah Contoh Sikap Hidup Rukun Saat Bermain 1. Saling Tolong Menolong Misalnya Ketika Teman Terjatuh Ditolong, Dibantu Tidak Dibiarkan Melihat Teman Terjatuh Contoh Berikutnya Yaitu Contoh Kedua Berikutnya Misalnya Tidak Membedakan Suku Ras, Agama Kita Tetap Bermain Bersama Tanpa Melihat Perbedaan Contoh Ketiga Yaitu Berbagi Makanan Maupun Mainan Jadi Jika Teman Tidak Membawa Diberikan Sebagian Makanan Kita Untuk Teman Yang Tidak Membawa Begitupun Dengan Mainan Kita Bermain Bersama-sama Contoh Keempat Tidak Mengecek Teman Tidak Mengolok-ngolok Teman Misalnya Teman Kita Berkulit Hitam Kita Ejek Dengan Si Hitam Itu Tidak Baik Itu Perbuatan Tidak Rukun Contoh Kelima Yaitu Tidak Curang Saat Bermain Bersama Teman Ya Harus Saling Sportif Serta Tidak Bertengkar Ketika Bermain Tidak Berselisih Harus Rukun Sesama Teman Contoh Terakhir Yaitu Tidak Memaksa Kehendak Ketika Bermain Contohnya Misalnya Kamu Ingin Bermain Bola Tetapi Teman Kamu Tidak Ingin Bermain Bola Jadi Kamu Tidak Boleh Memaksa Kehendak Kepada Teman Nah Sebelumnya Mis sudah Berikan Contoh Sikap Hidup Rukun Saat Bermain Dan Sekarang Kita Lihat Contoh Sikap Hidup Tidak Rukun Saat Bermain Contohnya Sebagai Berikut 1. Curang Ketika Bermain 2. Mengejek Teman Ketika Bermain 3. Bertengkar Dengan Teman Saat Bermain 4. Tidak Menolong Teman 5. Menyalahkan Teman Itulah Contoh Sikap Tidak Rukun Saat Bermain Dengan Teman Nah Anak-anak Jadi Dimanapun Kita Berada Harus Hidup Rukun Karena Dengan Hidup Rukun Menjadi Tenang Tentram Terhindar Dari Petengkaran Saling Menyayangi Dan Tolong Menolong Mudah Menjalani Kerjasama Dan Mewujudkan Cita-Cita Bersama Kita Lanjut Dengan Pelajaran Berikutnya Menghitung Harga Barang Yuk Kita Mengidentifikasi Biji-Bijian Dan Harganya Nina Dan Kelompoknya Akan Membuat Prakarya Dari Bahan Alam Sebelum Membuat Prakarya Nina Membuat Menuliskan Bahan Alam Yang Akan Digunakan Nina Dan Kelompoknya Menuliskan Beberapa Nama Biji-Bijian Seperti Biji Jagung Kacang Tanah Kacang Kedelai Dan Kacang Hijau Nah Disini Kalian Lihat Ada Biji Jagung Kacang Tanah Kacang Hijau Dan Kacang Kedelai Dan Ada Tabelnya Masing-Masing Sudah Ada Harganya Yaitu Untuk Jagung Harganya Rp. 1.000 Kacang Tanah Harganya Rp. 1.000 Kacang Hijau Harganya Rp. 1.000 Dan Kacang Kedelai Harganya Rp. 2.000 Nah Kita Akan Menjumlakan Berdasarkan Harganya Yaitu Rp. 1.000 Ditambah Rp. 1.000 Sama Dengan Rp. 2.000 Rp. 2.000 Ditambahkan Rp. 1.000 Sama Dengan Rp. 3.000 Dan Rp. 3.000 Ditambah Rp. 2.000 Sama Dengan Rp. 5.000 Jadi Jumlahnya Yaitu Rp. 5.000 Coba Perhatikan Tabel selanjutnya Disini Kita Menggunakan Alat Tulis Ada Penggaris Harganya Rp. 1.000 Ada Tip X Harganya Rp. 2.000 Ada Pinsil Harganya Rp. 500 Ada Buku Harganya Rp. 2.000 Dan Ada Penghapus Harganya Rp. 500 Nah Yang Ditanyakan Bukan Hanya Satu Barang Tetapi Ada Beberapa Barang Contohnya Disini 5 Buku Tulis Berarti 5 Dikali Harga Buku Tulis Yaitu Rp. 2.000 5 Dikali Rp. 2.000 Atau Rp. 2.000 Ada Rp. 5 Jadi Jumlahnya Rp. 10.000 Nomor 2 Jumlah Alat Tulisnya Yaitu 10 Penggaris Cara Menghitungnya Yaitu 10 Penggaris Dikali Harga Penggarisnya Yaitu Rp. 1.000 Berarti Rp. 1.000 Nya Ada 10 kali Sama Dengan Jumlahnya Rp. 10.000 Nomor 3 Ada 8 Pensil Berarti 8 Dikali Harga Pensil Rp. 500 Berarti 500 Ada 8 Kali Sama Dengan Rp. 4.000 Nomor 4 6 Penghapus Berarti 6 Dikali Harga Penghapus Yaitu Rp. 500 6 Dikali Rp. 500 Atau 500 nya Ada 6 kali Sama Dengan Rp. 2.000 Nomor 5 Yaitu Ada 4 Tip X Cara Menghitungnya 4 Tip X Dikali Harga Tip X Adalah Rp. 2.000 Berarti 4 Dikali Rp. 2.000 Sama Dengan Rp. 8.000 Jumlah Kesuruhannya Yaitu Rp. 10.000 Ditambah Rp. 10.000 Sama Dengan Rp. 20.000 Rp. 20.000 Ditambah Rp. 4.000 Sama Dengan Rp. 24.000 Rp. 24.000 Ditambah Rp. 3.000 Rp. 27.000 Rp. 27.000 Ditambah Rp. 8.000 Sama Dengan Rp. 35.000 Nah Anak-anak Coba Kalian Pelajari Kembali Di rumah Agar Bisa Memahami Apa Yang Miss Berikan Oke Untuk Pembelajaran Hari ini Miss Cukupkan Sekian Sampai Jumpa Kembali Dan Terima Kasih Terima 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 kasih.